Hai, muter-muter Jakarta balik lagi nih, kali ini spesial Ramadan. Dan di episode kali ini kita lagi jalan menunjuk pasar Benhil untuk berburu takjil. Ya, pasar takjil Bendungan Hilir atau Benhil ini udah ada sejak tahun 1985. Yang digagas oleh sekelopok orang yang mengatasnamakan Forum Peduli Benhil. Awalnya, bazar takjil ini hanya menjajahkan gorengan dan minuman di atas meja yang berjumlah 15. Namun seiring berjalannya waktu, bazar ini berubah menjadi pasar dan menjual berbagai macam makanan sampai 100 meja ditempatkan di satu gedung yang khusus. Tapi sekarang, para pedagang takjil tersebut udah pindah lokasi yang gak jauh dari gedung. Dan baru berjualan lagi setelah 2 tahun tutup karena pandemi COVID-19. Nah, gimana ya suasana tahun ini? Hai, gimana puasanya hari ini? Masih aman kan? Kalau masih aman, gue mau ngajak lo untuk nyari takjil di tempat yang selalu dicari orang setiap tahunnya. Dimana lagi kalau bukan di Pasar Takjil, Bendungan Hilir atau Pasar Benhil. Sambil membubuka puasa, mending ikutan sama gue yuk untuk muter-muter nyari takjil di Muter-Muter Jakarta, Special Ramadan. Pasar Takjil, Bendungan Hilir atau Benhil. Jadi tempat yang selalu diburu bagi pencari takjil, khususnya di bulan Ramadan. Ada banyak nih ragam jenis takjilnya, dari yang ringan, lumayan, sampai yang makan besar. Seperti camilan kesukaan kita semua, yaitu gorengan. Ada bakwan, tempe, tahu, dan temen-temennya ditambah lagi ada cabai. Mantap bukan? Bagi yang pengen menu yang lembut-lembut dan gak terlalu kenyang, ada es pisang hijau, es teler, dan gak ketinggalan ada kolak. Harga makanan di sini juga beragam, dari 2.000 rupiah sampai 20.000 rupiah. Tergantung jenis makanan dan berapa banyak yang bakal masuk ke mulut kita. Yang jelas gak bikin kantong kempes kok. Makin deket jam buka puasa, semakin banyak juga pembeli yang datang. Yuk kita ngobrol dengan mereka. Ben Hill emang tempat nyari ini sih, buka puasa, karena di Ben Hill ini lengkap banget. Dan ini excited banget setelah pandemi dan kita bisa beli makanan lagi secara langsung gitu, gak perlu masak-masak di rumah. Beli gorengan, terus beli kue lapis, beli pastel, beli kue lumpur. Banyak deh, rame. Aku udah beli pempe-empe sih, biar bisa di frozen di rumah. Paling gorengan biasa ya, kayak... Di sini ada bihun nih, goreng-gorengan juga. Bahkan kayaknya nanti mau nyari lagi sih, karena banyak di sini. Oh, range harganya ya? Iya. Berapa ya? Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 lah ya? Per-debel banget di sini sih, maksudnya kayak bisa banyak-banyak dengan harga kayak di bawah Rp. 100.000 gitu. Iya, semoga kembali normal lah, kayak biasanya gitu. Gak apa-apa sih, maksudnya kayak kita mungkin macet-macetan kan seru itu ya, five swaps Ramadhan-nya gitu. Karena kan kayak gini kan, apa namanya, membantu banget ya mereka untuk cari tambahan uang. Emang sih, gorengan jadi makanan yang selalu dicari pemburu kuliner untuk berbuka puasa. Tapi gak cuma gorengan, ada asinan dan pempe juga yang gak kalah menarik lho. Tapi karena ini kali pertama berdagang lagi, setelah dua tahun tutup karena pandemi COVID-19, juga perpindahan lokasi Pasar Benhil dari yang lama ke yang baru ini, mereka mengalami penurunan omset. Nah, sekarang kita ngobrol yuk sama Bu Upai dan Pak Wawan, yang udah lama banget berjualan di Pasar Benhil. Udah berapa lama sih? Udah 27 tahun. Dari tahun 2000? Dua asinan kerupuk, asinan buah, asinan sayur. Tapi gak banyak sih. 25. Ini makanan khas Sumatera Selatan, pempek, Malembang. Pempek adaan kulit, telur kecil, lenjir kecil, kapas lem, lenjir besar. Yang gede 20-an, yang kecil 6.000an. Ramean dulu lah. Ya belum ketahuan kita. Kan dulu kita di sana, depan Pasar Benhil. Di sini kita baru. Kira-kira kalau di sana itu sampai 125 bungkus. Sini 70. Amean tahun lalu, sebelum pandemi, beda. Kalau omset ini gak nentu. Ya kalau lagi rame, pasaran rame 3.000an gak bos. Kalau yang, kalau kedua ini ya sama masih tetap. Kalau request, kapas lem. Kalau kapas lem, sampai 50 pcs. Sampai 50 pcs. Hmm, tahun ini mereka mulai berdagang lagi setelah 2 tahun stop. Walau omset awal Ramadan tahun ini menurun dari sebelumnya, namun semangat mereka tetap sama. 15 menit lagi mau buka puasa. Dan cuaca di luar lagi hujan deras. Daripada lama-lama, mendingan dia ikutin gue. Kita cari beberapa takjil untuk dimakan pas lagi buka puasa. Yuk. Halo, setelah 2.000an. Eh, masih belum payah. Ayo, pelanda sini masuk tipe ya, pelanda sini masuk tipe ya. Ayo, ayo. Kalian, hostelnya. Ayo, pelanda sini masuk tipe ya. Hostelnya 2.000an. Ininya 3.000an. Harga kalah, harga kalah, harga kalah. Harga kalah. Harga kalah, harga kalah. Ada gorengnya, yaitu ada pastel, ada risol, dan juga ada bauan. Dan semua hanya Rp20.000 aja, murah banget kan? Nah kalau tadi udah makan, sekarang kita cendilannya minuman es pisang hijau, ya kan? Setelah tadi siang haus dahaga, dan sekarang kita cari yang segar-segar. Pisang hijau, panganan khas Makassar ini rasanya gak terlalu manis dan menyegarkan. Berisi pisang kukus berbalut tepung beras berwarna hijau. Dicampur dengan bubur putih, santan, es batu, susu kental manis, dan terakhir sirup pisang berwarna merah. Selain rasanya yang enak, tampilannya juga menarik. Terima kasih, udah dapet nih semuanya, udah lengkap. Jadi ada otak-otak, terus ada gorengan, nah sekarang ada es pisang hijau sama es telernya. Pas banget pas buka puasa, pas ajan berduk kita langsung makan. Yuk! Azar Maghrib sudah terdengar, tandanya kita harus berbuka puasa. Walaupun hujan deras gak menyurutkan kita untuk berbuka puasa. Dan ini lihat, takjil-takjil hasil buruan kita di Pasar Benhil yang ada di belakang saya. Kita coba ini satu-satu. Ini ada es pisang hijau, ada es teler, otak-otak gak ketinggalan yang bikin hangat pas lagi hujan-hujan, beserta bumbunya, dan gak kalah penting adalah gorengan. Ya pasti gak suka gorengan. Yuk kita cobain es pisang hijau-nya. Oh iya, sebelum itu kita buka doa dulu ya. Sebagai semuka kita dilup air mineral dulu. Lepas dahaga, setelah berpuasa seharga. Es pisang hijau yang beratau dari Makassar. Makan! Sekarang kita coba gorengan salah satunya pastel. Dan gak lupa, ada temennya yaitu cabai rawit. Tapi sebelumnya kita udah cuci tangan dulu ya, sebelum kita makan. Tadi kita udah makan otak-otak, es pisang hijau, es teler, sama gorengan. Semuanya hanya butuh uang di bawah Rp100.000 aja, dengan rasa yang enak. Worth it! Dan ini bisa kamu dapetin di Pasar Takjil, Bendungan Hilir. Ikutin terus ya di Muter-Muter Jakarta spesial Ramadan lainnya, hanya di Berita 1. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!